Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas Mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini Saya ingin berbagi informasi Ataupun kabar baik Bagi Calon P3K Guru Di intansi daerah Baik provinsi maupun kabupaten Yang sudah melamar Sebagai jabatan fungsional guru Baik P1, P2, P3 Sampai dengan P4 Kategori umum Ini ada beberapa Informasi mengenai Ataupun Informasi baik bagi yang gagal Administrasi Tidak lolos administrasi bagi pelamar guru Ini surat edaran ini Dikeluarkan di tanggal 20 Oktober 2023 Hal yaitu seleksi administrasi Pada seleksi guru P3K tahun 2022 Yang terhormat Kepala BKPSDM Provinsi Garis mereng kabupaten kota Di seluruh Indonesia Ini agar Pihak BKPSDM kabupaten dan provinsi Agar berhati-hati Dalam menyeleksi Berkas talon P3K Guru Dengan hormat Sehubungan dengan pelaksanaan seleksi administrasi Pada seleksi Guru P3K tahun 2022 Bersamaan surat ini kami Sampaikan hal-hal Sebagai berikut Yang pertama Persyaratan pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2023 Telah diatur dalam Permenpan Nomor 14 tahun 2023 Tentang pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Yang kedua Kriteria pelamar pada seleksi guru P3K Tertuang dalam Kemenpan Nomor 6 4 9 Tahun 2023 Tentang mekanisme seleksi pegawai dengan perjanjian kerja Yang ketiga Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis Menggunakan sistem Computer Assistant Test Ataupun CAD Dan selanjutnya sampai dengan nomor 5 Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Linearitas ataupun kesesuaian program studi S1 dan atau sertifikat pendidik Terhadap jabatan yang dilamar pada pendaftaran seleksi guru P3K Secara otomatis diverifikasi oleh sistem Dan pelamar hanya dapat memilih jabatan Yang linear berdasarkan hasil verifikasi sistem Ini berarti bagi pelamar-pelamar guru yang Gagal administrasi ataupun Ada peringatan ataupun Hasil sanggahnya Karena linear Linear ijazah tidak sesuai Yang dituliskan oleh tim verifikator Di saat gagal berkas Di sini Bapak Ibu bisa menyanggah dengan Menyebutkan sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2023 Dan seterusnya yaitu Karena sesuai dengan prodi yang kita miliki Sistem akan mendeteksi kemana kita linear Dengan ijazah yang kita miliki Jadi tidak ada alasan Tim verifikasi menggagalkan berkas Kalau memang kita Sistemnya sudah Mendeteksi kita linear ke Formasi tersebut Jadi wajar saja kita memilih formasi tersebut Karena Sistem sudah mengatur Sedemikian mudah Agar kita tidak Salah dalam memilih formasi Dan selanjutnya Berdasarkan poin-poin di atas Kami harap panitia Seleksi daerah untuk Tidak menambahkan persyaratan Yang tidak sesuai dengan Permenpan nomor 14 Ketidak lulusan pelamar pada seleksi Administrasi seperti Pengalaman kerja minimal 2 tahun Mengingat pada pelamar Kategori PPG dan pelamar yang memiliki Masa kerja kurang 2 tahun Berdasarkan dapodik Tetap dapat Mendaftar Yang B Penyampaian berkas lamaran secara fisik Keintansi baik melalui pos Maupun diantar langsung oleh pelamar Itu hal-hal yang tidak dibolehkan Yang dapat Menyebabkan Kelulusan Administrasi gagal Itu Berkas fisik Tidak perlu Diserahkan Yang C Batas minimal indeks Prestasi kumulatif Yang dapat melamar IPK IPK juga Tidak dipersyaratkan Tidak boleh Intansi daerah Menyesyaratkan IPK harus sekian Yang D Surat keterangan Sehat Jasmani Dan Surat keterangan tersebut Baru dipersyaratkan Ketika kita sudah Ketahap Pemberkasan Jadi Daerah tidak boleh juga Menyesyaratkan Surat kesehatan Dan surat lainnya Berkas fisik Sertifikat pendidik Juga tidak perlu Dilampirkan Secara fisik Karena nanti Ketika Kita mendaftar Kalau memang kita sudah Bersertifikat pendidik Maka sistem akan Secara otomatis Mendeteksi Secara otomatis Kita sudah Sertifikasi Ataupun belum Yang kedua Poin yang kedua Tidak mengharuskan Pelamar untuk Mengikuti Seleksi Kepotensi Atau ujian Di intansi Pelamaran Melainkan Sesuai lokasi Atau tempat Pilihan pelamar Yang tertera Pada kartu Pendaftaran Jadi Kita tidak Mengharuskan Contohnya Kita memilih Di formasi Di kabupaten A Berarti Tidak harus Mengikuti ujian Di kabupaten A Tetapi Kita sesuai Dengan Yang kita pilih Kita inginnya Dimana untuk Mengikuti ujian Tersebut Yang ketiga Mengikuti Hasil Verifikasi Sistem Terhadap Kategori Pelamar Semua Pelamar Yang telah Berhasil Menyelesaikan Pendaftaran Pada SSTASN Berarti Telah Memenuhi Ketentuan Pendaftaran Dan telah Dilakukan Validasi Berarti Kalau kita Sudah Berhasil Melakukan Resume Sampai Ketap Akhir Berarti Berkas Kita Sudah Diverifikasi Oleh Sistem Berarti Kita Sudah Berhak Lolos Administrasi Berarti Tim Verifikators Tidak Tidak Boleh Menggagalkan Administrasi Kita Kecuali Ada Hal-hal Yang lain Karena Sesuai Dengan Ijazah Sudah Sudah Terdeteksi Langsung Dengan Dikti Dan Dapodik Ijazah Dan KTP Sudah Terdeteksi Langsung Dengan Dapodik Dengan SSJASN Yang Nomor Empat Mengikuti Hasil Verifikasi Linearitas Yang telah Diterapkan Oleh Sistem Jabatan Yang Dipilih Oleh Pelamar Telah Disetujui Dan Dinyatakan Linear Terhadap Program Studi Atau Sertifikat Pendidik Pelamar Oleh Sistem Begitu Dengan Hasil Verifikasi Linear Kita Linearnya Kemana Contohnya Sekarang Banyak Yang kita Jumpai Yaitu Ijazah Matematik Fisika Dan Lain-lain Banyak Yang Ketika Memilih Jabatan Formasi Banyak Yang Tidak Sesuai Menurut Pikiran Kita Tetapi Sistemnya Sudah Diatur Sedemikian Rupa Agar Yang Linear Dengan Matematik Dan Fisika Contohnya Ketik Dan Lain-lain Itu Kebanyakan Matematik IPA Dan Lain-lain Ketika Memilih Jabatan Formasi Yaitu Yang Tersedia Guru Tik Dan Lain-lain Itu Adalah Linear Tetapi Ketika Pengumuman Administrasi Ada juga Beberapa Teman Yang Gagal Ketika Administrasinya Dikatakan Tidak Sesuai Ataupun Tidak Linear Ijazah Dengan Formasi Yang Dipilih Tetapi Sesuai Dengan Permampan Ini Mengakui Itu Adalah Sudah Linear Karena Sistem Sudah Diaktur Sedemikian Mudah Inilah Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Tolong Disubgrade Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh